selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bentuk negatif dari kata sifat itu menggunakan kunai jadi kalau konokurumawa mobil ini tidak mahal jadi kunai itu tidak mahal oke lalu kata sifat kedua yaitu nakeyoshi ya contohnya disini ada suho sangwa hansamudes suho sangwa hansamudes disini ada bentuk positif ya ingat des itu bentuk positif suho ganteng atau suho tampan ingat ya bentuk positif lalu suho sangwa hansamu ja arimaseng suho sangwa hansamu ja arimaseng kalian harus ingat lagi yang ja arimaseng apa aja digunakan untuk kata benda ya contohnya misalnya kutsu ja arimaseng ya kan gak say ja arimaseng ingat itu ya nah untuk kata sifat na bentuk negatifnya juga menggunakan ja arimaseng yang artinya tidak ya contohnya suho sangwa hansamu ja arimaseng suho tidak tampan harus diingat ya minah kata sifat i dan kata sifat na apa saja kalau kata sifat i contohnya takai atsui ya ingat yang di belakangnya i ya sumetai lalu kalau untuk kata sifat na hansamu kire ya itu jangan sampai lupa karena ada banyak sekali kata sifat ya yang harus kalian kenal oke next oke nah disini ya eee sensei akan terangkan kembali ya bentuk kayuanya disini disini ada subjek kata sifat i kata sifat na deska untuk kata tanyanya kata sifat i kata sifat na plus kata benda deska ingat disini ada k yang artinya apakah ingat ya bertanya icibang disini tanaka sangwa takai deska saudara tanaka apakah saudara tanaka tinggi hai takai des ingat jawabannya hai takai des ya ya tinggi ya jangan bilang jangan bilang so des salah kalau ngomong hai so des gitu ya lalu disini lagi ada iye takakunai desu iye takakunai desu tidak tidak tinggi ingat ya putih lagi tanaka sangwa takai desuka hai takai desu iye takakunai desu ya yang kedua buka siwa atsuimachi desuka nah ingat disini ada bentuknya kata sifat i atau kata sifat na tambah kata benda ya machi kata bendanya atsuimachi kata sifatnya ya buka si subjeknya disini ada buka siwa atsuimachi desuka apakah buka si kota yang panas jawabannya kalau hai hai machi des kalau iya ya iya kota yang panas kalau bukan iye atsu kunai machi des tidak bukan kota yang panas baik minasang mengerti ya menuju lagi oke lalu disini ya bentuk na ingat adakah disini apakah anata wagenki desuka anata wagenki desuka nah kalian kalau ditanya anata wagenki desuka kalau misalnya sehat berarti langsung hai genki des iya ya saya sehat ya saya semangat tapi kalau misalnya tidak iye genki jari jari ingat ingat bentuk negatif tidak sehat atau tidak semangat yang kedua riri 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 sangwa kirena hito desuka apakah riri orang yang cantik ingat kirena bukan dibaca kirei tapi kirena kirena i nya tipis ya kirena hito desuka riri sangwa ya kan apakah riri orang yang cantik kalau misalnya iya jawabannya kirena hito desu kalau bukan iye kirena hito jari maseng kirena hito jari maseng tidak bukan orang yang cantik ya penasang paham ya lanjut lagi nah yang kedua disini ada kata totemo dan amari minasang harus wahami totemo itu sangat amari tidak begitu ya tidak begitu ingat totemo pasti diselingkan dengan bentuk positif des kata sifat nah kata sifat i des ingat totemo pasti sambungannya des karena sangat lalu kalau amari pasti bentuknya negatif di belakangnya ya arimaseng atau kunai des contohnya disini sudah ada konohongwa takai des konohongwa totemo takai des konohongwa amari takakunai des minasang sudah paham ya disini sudah ada artinya konohongwa takai des buku ini mahal mahal konohongwa totemo takai des buku ini sangat mahal ingat totemo takai des ini sudah sambung ya jadi ini bentuk positif lalu bentuk bentuknya kalau amari selalu menggunakan bentuk negatif konohongwa amari takakunai des untuk kata sifat nanya tatoeba ano hito wa hansamu des ano hito wa totemo hansamu des ano hito wa amari hansamu ja arimaseng ya ano hito wa amari hansamu ja arimaseng hai minasang makar mas takah kita lanjutkan kembali hai ja disini ada kata do des ka ya do des ka yang artinya bagaimana kata bendawa do des ka ya ini lebih kepada kesan ya contohnya disini ada nihong no e gawa do des ka nihong no e gawa do des ka filmnya bagaimana film jepangnya bagaimana ya omusiroi des menarik omusiroi des menarik filmnya menarik hai kita lanjutkan kembali ada juga disini dona yang bagaimana dona kalau tadi do ya kalau sekarang dona yang bagaimana apa bedanya do dengan dona kalian harus ingat kalau dona itu di belakangnya kata benda contohnya disini ada jakarutawa donna machi des ka jadi kalau misalnya dona itu dia membutuhkan penjelasan contohnya disini shizuka na machi des kota yang tenang shizuka na machi des kota yang tenang susi wa donna tabemuno des ka susi makanan yang bagaimana oishi tabemuno des makanan yang enak paham ya jadi kalau misalnya untuk dona itu dia lebih kepada menjelaskan tapi kalau misalnya untuk do itu lebih kepada kesan oke dona dan do des sama-sama bagaimana dan intinya adalah kalau dona di belakangnya ada kata bendanya diikuti kata bendanya kalau misalnya do dia sendiri oishi oishi ya itu sendiri hai kita lanjutkan lagi disini ada kalimat satu ga dan kalimat dua ga disini artinya tetapi jadi partikel untuk menghimbungkan dua kalimat disini ada kata tapi contohnya nihong no tabemun no wa oishi desu ga nihong no tabemun no wa oishi desu ga takai desu makanan jepang enak tapi mahal ya jadi disitu ga disitu adalah tapi oke sang kita lanjutkan kembali nah tadi sudah ada do na do ya ga lalu sekarang do re do re yang artinya yang mana jadi maksud dari do re yang mana kalau ada beberapa benda ya banyak benda lalu ditanya pensil kamu yang mana ya misalnya yang itu contohnya disini ada nih ya kalau misalnya di parkiran parkiran lalu teman kamu nanya anna tanokurumawa do re desu ka anna tanokurumawa do re desu ka lalu dijawab teman-teman kamu ano akai kurumades ano akai kurumades ya mobil merah itu ya mobil merah yang itu jadi kalau do re itu adalah beberapa benda ya ada beberapa benda disitu makanya menggunakan kata do re oke lanjutkan kembali next oke terima kasih minasang ya arigatou gozaimasu selamat menikmati selamat menikmati